Musik Saya berada di Singapura karena emang kedua anak saya tinggal di sini Jadi saya menengokin anak tapi kemana saya pergi seperti biasa Selalu menyempatkan untuk membuat inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia Berpacaran itu perlu cinta tapi pernikahan itu bagaimana kita bisa terus membangun cinta Karena selama ada cinta perbedaan tidak dipermasalahkan Masalah pun bisa dibicarakan untuk mencari solusi dengan baik Tapi ketika tidak ada cinta yang tidak perlu dipermasalahkan dipermasalahkan Nah sekarang bagaimana cara memelihara cinta Maka kali ini saya akan berbicara mengenai prioritas Ketika orang jatuh cinta dan pacaran maka pacarnya menjadi prioritas yang luar biasa Bahkan ketika adiknya, kakaknya atau mungkin malah ibunya minta diantar kemana Dan dia berkata tapi ma aku sudah janji sama dia Sudah janji sama pacarnya Wah jangan dong ma nanti mama besok ya atau kapan ya Wah dia memberikan prioritas yang luar biasa kepada pacarnya Nah ketika pacarnya diberi prioritas dia merasa sangat dicintai Wah saya diutamakan, saya dihargai, saya diberikan prioritas yang tinggi Maka cintanya bertumbuh luar biasa Nah sering yang terjadi setelah pernikahan maka prioritas ini turun gitu ya Yang utama pekerjaan, keluarga, pelayanan, gereja, hobi, teman Lalu pasangan prioritasnya menjadi tau nomor berapa Nah merasa gak dihargai, merasa gak dicintai Lalu mulai berulah Minta waktu, minta perhatian, minta prioritas Ketika dia minta dibelikan ini Mungkin itu gak perlu Tapi dia sebenarnya hanya pengen bahwa aku diprioritaskan Nah makanya kalau pasangan anda tidak memberi istri prioritas Jangan-jangan dia akan minta prioritas Dengan minta dibelikan yang gak perlu Nah jadi mahal ongkosnya Karena itu kita akan belajar bagaimana memberikan prioritas kepada pasangan Secara benar dan wajar Memberi prioritas kepada pasangan Tentunya kita tidak pergi kemana-mana berdua Melakukan kemana-mana berdua Ngajak pasangan ke kantor Jadi marahi sama kantor Atau misalnya dikit-dikit telepon istri Pada jam kerja Ya bisa dipecah sama dari pekerjaan Tapi ketika di luar pekerjaan Anda sudah ke rumah Atau waktu libur Nah inilah waktu dimana kita harus memberikan prioritas kepada pasangan Karena kalau di rumah pun anda telpon teman Ketika libur pun anda pergi sama teman Ketika ada hobi-hobi sama teman Lalu pasangan ditinggal di rumah Untuk beres-beres Seperti pembantu Dia akan merasa tidak dihargai Benar-benar yang harus adalah Dia akan beri prioritas Adalah waktu dia ulang tahun Orang tuanya ulang tahun Orang tuanya sakit Nengok berdua Atau ketika dia ada acara khusus yang berarti bagi dia Dia ada sebuah kegiatan Dimana dia disitu akan mendapat penghargaan Dan dia ingin mengenalkan anda Sebagai pasangannya kepada teman-teman komunitasnya Maka itulah saat-saat Dimana anda harus memberikan prioritas Kalau saya pribadi Ketika masih ada anak-anak di rumah Belum keluar negeri Maka waktu libur sekolah Libur natal Libur lebaran Saya memberikan prioritas kepada keluarga Untuk libur bersama Dan tidak pergi pelayanan atau yang lain Ketika saya memberikan prioritas kepada keluarga Istri saya sebagai wanita Sebagai ibu Dia merasa aman Punya suami yang memiliki Prioritas pada keluarga Karena itu kita Hidup ini harus mengerjakan Tentu prioritas pertama adalah Tuhan Pekerjaan harus kita lakukan dengan tanggung jawab Tapi berikan keluarga dan pasangan Pada prioritas yang cukup tinggi Sehingga bisa membangun pernikahan yang bahagia Karena tanpa pernikahan bahagia Sukses kaya pun akan kekurangan maknanya Tapi dalam kebahagiaan keluarga Dalam kebahagiaan pernikahan Maka keberhasilan, sukses, mendapat berkat atau uang Semuanya akan mendapat makna yang jauh lebih berarti dan mulia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Untuk keluarga Indonesia bahagia Terima kasih telah menonton!